Cara menggunakan hukum tarik-menarik simple, sederhana, mudah Apa itu hukum tarik-menarik? Hukum tarik-menarik adalah hukum energi alam semesta Hukum ini disebut juga law of attraction Hukum tarik-menarik atau law of attraction adalah hukum yang mengatur irama kehidupan Anda dan saya Yaitu, apa yang kita pikirkan atau proyeksikan keluar Itulah yang kita akan dapatkan kembali Hukum ini memang hanya soal memproyeksikan intensi dan menerima refleksinya dalam kualitas yang lebih besar Jadi, bila Anda memproyeksikan kegembiraan, maka kegembiraan yang lebih besar akan datang pada Anda Bila Anda memproyeksikan kelimpahan, maka kelimpahan yang lebih besar akan datang pada Anda Bila Anda memproyeksikan kesehatan, ya kesehatan yang lebih besar akan datang pada Anda Dan sebaliknya, bila memproyeksikan kesedihan, murung, ya kesedihan dan kemurungan yang lebih besar yang akan datang pada Anda Memproyeksikan kemiskinan, kemelaratan, ya kemiskinan, kemelaratan yang lebih besar yang akan datang pada Anda Jadi, berpikirlah, berkatalah, dan bertindaklah tentang segala hal yang indah saja Segala hal yang baik saja, segala hal yang enak saja Seperti halnya kesehatan, itu kan baik, indah, enak Kemakmuran, kelimpahan, sukacita, harmoni dalam relasi, kedamaian batin, dan seterusnya Nah, mari belajar hukum menarik-menarik langsung secara praktik, ya Sebagai latihan sederhana, bila Anda suka murung karena tidak punya teman misalnya Cobalah lebih murah senyum dan lebih gaul kepada orang-orang di sekitar Anda Lakukan itu dengan tulus tanpa memedulikan reaksi mereka Sadari bahwa tindakan ini berarti Anda sedang memproyeksikan keramahan Anda ke semesta Anda cukup percaya bahwa semestalah yang akan tersenyum balik kepada Anda Dan semesta tentunya akan mengirim balik keramahan melalui orang-orang di sekitar Anda dalam skala yang lebih besar Bila Anda tekun, pada waktunya akan banyak orang lebih dekat kepada Anda Dan Anda akan merasa seolah-olah menjadi bintang pujaan sosial Latihan yang lain, misalnya kalau Anda kekurangan uang Cobalah memberi sejumlah uang sesuai kemampuan Anda kepada mereka atau pihak-pihak yang memang membutuhkan Lakukan secara rutin Berikan dengan kegembiraan dan sukarela Jangan pedulikan reaksi orang yang Anda beri Ada baiknya Anda memberi dengan diam-diam Supaya tindakan Anda tidak diketahui orang Atau mungkin pihak penerima juga tidak tahu bahwa ada yang memberikan Tindakan memberi dilakukan oleh orang yang merasa apa? Yang merasa memiliki uang berlebih bukan? Oleh sebab itu Ketika Anda memberi, semesta akan menganggap Anda adalah orang yang memiliki uang berlebih Ya buktinya Anda bisa memberi Maka semesta akan mengirimkan keadaan-keadaan Agar Anda semakin berlebihan secara keuangan Misalnya tiba-tiba Anda akan menerima kenaikan gaji Tanpa sengaja Anda menemukan uang di jalan yang jumlahnya signifikan Dan tidak ada orang mengaku dan itu menjadi hak Anda Misalnya juga Anda mendapatkan ide bisnis yang menguntungkan Bisa juga Anda memenangkan undian dengan hadiah sejumlah uang Dan lain-lain Semua merupakan balasan alam semesta Yang menganggap Anda orang yang punya uang karena Anda memberi Itulah cara menggunakan law of attraction atau hukum daya tarik menarik ini Silahkan digunakan Bila memerlukan konsultasi silahkan hubungi saya melalui email yang ada di deskripsi Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, share dan tuliskan pengalaman Anda Dalam menggunakan hukum daya tarik menarik ini di ruang komentar Sehingga banyak orang akan terbantu juga